Intro Halo semua, hari ini gue kedatangan gamepad terbaru dari Fantech yang sangat terjangkau Ini namanya Revolver 2 WGP12 Nah ini adalah versi upgrade dari Revolver 1 Yang dimana gamepad ini udah diupgrade berdasarkan feedback dari komunitas Di dalam kemasaannya kalian dapet gamepadnya sendiri Kemudian receiver USB, kabel type C, dan user manualnya Unit yang gue punya ini berwarna hitam tapi tersedia 3 warna Putih, hitam, dan hijau Kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka Secara desain layoutnya mirip sama controller konsol kebanyakan Jadi kalian pasti udah familiar sama layoutnya Nggak ada tombol yang penempatannya aneh-aneh Jadi kalian nggak perlu beradatasi lagi Bahan plastik yang dipakai juga bagus banget Nggak kopong dan feelnya solid banget Nggak ada bunyi-bunyi sama sekali Finishingnya juga matte Jadi nggak akan meninggalkan fingerprint di bodinya Di bagian tengahnya ada LED yang menandakan koneksi yang berbeda-beda Dua itu kalau tersambung ke PC dan Android Kemudian satu ke PlayStation Dan kalau berkedip-kedip itu tandanya masih di cas Gamepad ini juga udah support ribuan game PC Termasuk game-game favorit gue kayak eFootball 2023, FIFA, dan Fortnite Selain itu ini juga bisa HP Android Syaratnya kalian harus punya USB OTG Karena gamepad ini nggak ada Bluetooth Jadi koneksinya harus pakai dongle Nah karena bisa untuk Android Gue jadi penasaran Jadi gue coba colokin gamepad ini ke Android TV gue Dan bener aja gamepad ini bisa gue pakai main game di TV gue Kayak di game Red Ball ini Yang bisa kalian mainin di waktu luang Nah enaknya gamepad ini udah support wireless juga Dan ada built-in baterainya yang kapasitasnya itu 600 mAh Bisa dipakai kira-kira 10 jaman Tapi nggak usah khawatir kalau baterainya habis Kalian bisa tetap ngecas sambil main Karena ini juga ada wired mode-nya Tinggal kalian colok kabelnya ke PC Ini bisa ngecas dan gamepadnya bakal jadi mode wired Fitur yang sebenarnya simple tapi berguna banget Fitur lain yang gue suka adalah vibration-nya Yang mantep banget bukan kaleng-kaleng Di eFootball 2023 ini misalnya Vibration-nya bakal berasa waktu heading Pas tendangan keras atau waktu tackling Jadi bikin pengalaman bermainnya itu lebih imersif Atau lebih hidup Apalagi ini sudah dilengkapi dengan dual vibration feedback motor Bukan cuma satu Karena ini adalah gamepad Jelas kenyamanan waktu bermain itu sangat penting Jadi gue udah cobain gamepad ini untuk main berjam-jam Memang enak-enak aja Nggak ada masalah yang mengganggu Kalau gue bandingin sama gamepad lama gue Yang dari Logitech ini jauh lebih nyaman Selain bentuknya lebih pas di tangan Ini lebih slim Dan bentuknya lebih natural Tombol-tombolnya juga feel-nya lebih empuk Analognya juga lebih fleksibel Terus terakhir di pad-nya Ini juga jauh lebih empuk Gue juga udah tes tombolnya satu-satu Ini normal semua Nggak ada kekurangan apapun Bobotnya juga ringan banget Ini di 182 gram Itu jauh lebih ringan dari gamepad Xbox 360 gue Jadi nggak bikin cepet capek juga Oh iya tambahan sedikit Yang paling gue suka dari gamepad ini Adalah feel tombol RT sama LT-nya Semakin ditekan Ini semakin berasa berat Dan pressure sensitive ini Berguna banget di game balap Dan kalau di e-football Berguna untuk mengatur kecepatan berlari Mantap banget Overall ini adalah gamepad yang bagus banget Yang bisa gue rekomendasiin ke kalian Apalagi dengan harga Ini udah di upgrade dari yang pertama Dari segi koneksi yang lebih stabil Dan ketambahan mode wired Yang bisa kalian mainin Waktu ngecas Gue liat-liat di marketplace Juga gue bisa bilang Ini harganya lebih terjangkau Dari gamepad-gamepad lain Yang fiturnya sama di marketplace Oke kayaknya segini aja reviewnya Kalau kalian mau beli Seperti biasa Link pembeliannya ada di deskripsi Jangan lupa di like dan di subscribe juga Kalau kalian suka videonya Divini Pamit dulu Jangan lupa like dan di subscribe